Intro Coba sekarang Ada orang menyakiti kita Kita tidak Mencoba untuk melawan Dan menyakitinya Kita punya kesadaran Kita menciptakan sebab Sebab yang kita ciptakan Ya sudah Kalau ini adalah cara Allah untuk menguatkan jiwa saya Saya maafkan Saya berkuasa atas diri saya Dan saya tidak Mau sakit hati dengan ini Saya akan tetap baik pada dia Coba perhatikan Orang yang tidak baik Saya punya pengalaman Terus saya dibaikan Bahkan diberi perhatian Suatu saat dia akan berbalik 360 derajat Yang tadinya Pembenci menjadi orang yang sangat melindungi kita Berarti kita satu Sudah mengubah Orang dari pembenci menjadi cinta kasih Yang kedua Tidak ada lagi pertentangan dengan kita Coba sekarang Ciptakan sebab yang sebaliknya Dia benci Kita juga benci Dia melakukan tindakan yang negatif Kita pun melakukan tindakan yang lebih dari itu Kita akan terus Memperpanjang permusuhan Siapa yang sakit Kita akan sakit Kenapa? Karena kita juga kotor jiwanya Dan jiwa yang kotor itu Akan berpengaruh terhadap sakit fisik Kalau sudah jiwa kotor Berikutnya apa? Pikiran jadi kotor Pikiran yang kotor Berpengaruh pada fisik Yang keempat Hubungan sosial terganggu Seperti itu Jadi sunatullah atau kausalitas Adalah pelajaran berharga Untuk menyelamatkan jiwa Agar kembali ke fitrahnya jiwa Jadi sekarang Bapak Ibu Ketika mendapatkan kejadian yang tidak Diinginkan dalam hidup kita Sadar Itu adalah Akibat Nah sekarang kita mau menerimanya seperti apa? Mau menerimanya seperti apa? Kita mau menciptakan sebab apa lagi? Kita harus cerdas Harus cerdas Tidak ada Kekerasan Yang akan bisa dihancurkan Dengan kekerasan Karena kekerasan hanya bisa dihancurkan Dengan kelembutan Ini ayatnya Quran Surat Al-Fat Ayat 23 Sebagai suatu sunatullah Yang telah berlaku sejak dahulu Kamu sekali-kali Tidak akan menemukan perubahan Bagi sunatullah itu Jadi sunatullah itu bersifat tetap Dahulu sekarang dan yang akan datang Yang namanya hukum alam Tidak berubah Hukum-hukum Allah Sunatullah Hukum sebab-akibat Tidak berubah Sampai kapapun Jadi jangan berharap Akan berubah sunatullahnya Jangan berharap Kalau saya berbuat Jahat Tiba-tiba Saya dapat berkah begitu Tidak akan terjadi itu Quran mengatakan Sunatullah itu Adalah Sebagai sesuatu Yang telah berlaku sejak dahulu Ya Dan kamu tidak akan menemukan perubahan Bagi sunatullah itu Nah ini ketetapan Ini dapat dipahami Ya Oleh kita Sebagai suatu bekal Dalam kehidupan kita Sekarang Saya akan lebih waspada Dan hati-hati Karena setiap sebab Pasti ada akibat yang Menyertai Ya Nah ini ayatnya Ya Quran surat Arodhu Ayat 11 Lahu Mu'akibatun Mimbaini yadai Wa min khalfihi Bagi manusia Ada akibat-akibat Yang selalu mengikutinya Secara Bergiliran Jadi ingat ya Mungkin sebabnya satu Kita tidak memaafkan Tapi sebabnya jadi banyak Ya Yang kedua Yang pertama Gara-gara tidak memaafkan Kebencian kita juga akan terus ada disini Yang kedua Orang itu semakin membenci kita Yang ketiga Hubungan kita semakin tidak baik Yang keempat Kalau kita memutus Selaturahim itu kan Menghalang-halangi rezeki ya Wah dampaknya sangat banyak Makanya di ayat ini dikatakan Lahu mu'akibatun Min baini yadai Wa min khalfihi Bagi manusia ada akibat-akibat Yang selalu mengikutinya Secara Bergiliran Di muka dan di belakangnya Mereka menjaganya Atas perintah Allah Jadi sebetulnya Akibat itu datang Sebagai sunatullah Kalau sebagai sunatullah Ya jelas Pengendalinya adalah Allah Jadi Allah tidak pernah menyiksa kita Tetapi Allah hanya menyediakan sunatullah Tempat belajar kita Jadi semua siksaan Datang dari sebab Yang diakibatkan oleh kita Sendiri Jadi mulai sekarang Jangan lagi berpikir Kalau Allah itu mengutuk Menyiksa Dan lain sebagainya Dia maha pengasih Dia maha penyayang Tidak mungkin dia Menyiksa hamba yang dicintainya Tapi demi cintanya kepada kita Beliau menciptakan sunatullah Alam semesta dengan hukum Sebab Akibat Jadi sekarang mengerti Kalau semua akibat Yang menyertai sebab Itu adalah Kesempatan kita untuk Belajar Ada yang buruk gak? Ternyata di dalam kehidupan Hingga ada yang buruk ya Semua Baik-baik saja Ya lanjut Ya lanjut Sesungguhnya Allah Tidak merubah Keadaan suatu kaum Sehingga mereka Merubah keadaan Yang ada pada diri mereka sendiri Ayat ini mah Sering banget ya Dijelaskan Inna allaha La yugayru Ma biqawmin hatta Yugayru ma bi'anfusih Sudah sering ayat ini Dibahas Tapi sekarang Saya kasih tahu Bagaimana cara mengubah nasib Ya Cara mengubah nasib itu Dimulainya Dari sini Dan dari sini Dari sini Dari sini Saya sudah membuat buku Judulnya Hidup Menakjubkan Buku baru saya Ya Mungkin sudah ada di depan Di sini dan di sini Di sini ada pikiran Di sini ada perasaan Kalau pikiran dan perasaan ini Kita berdayakan Dan diisi dengan Kekuatan positif Maka pikiran dan perasaan Akan menjadi medan magnet Yang akan menarik Semua hal yang kita inginkan Dalam hidup Dan pasti Semua hal yang diinginkan Dalam hidup Adalah segala hal Yang kita sukai Makanya Jangan heran Kalau kita sudah sampai Di kesadaran itu Yang datang kepada kita Itu adalah Berbondong-bondong Segala hal yang Kita sukai Luar biasa Dan itu perlu praktek Insya Allah Tanggal 31 September Sama tanggal 1 Oktober Itu Saya membuka Gelombang pertama Untuk belajar workshop Hidup Menakjubkan Dasar sekali Kita akan belajar Teknik berdoa Yang sebenarnya Karena berdoa Yang sebenarnya Bukan meminta-minta Bukan mengatur-ngatur Allah Supaya ikut Keinginan kita Tapi ternyata Berdoa itu adalah Menselaraskan pikiran Dan perasaan Dengan Energi ilahi Yang tanpa batas Itu perlu Workshop ya Perlu latihan Perlu Dua hari Waktunya Untuk itu Jadi Allah mengatakan Ya Bagi manusia Ada akibat-akibat Yang mengikutinya Secara bergiliran Bergiliran Kenapa dikatakan Bergiliran Karena satu sebab Akan disertai Dengan banyak Akibat Silahkan Sudah pengalaman Yuk kita menciptakan Sebab apa Maaf ya Menolak pasangan saja Karena kita tidak suka Ada yang tidak disukai Sebab Sebabnya itu aja Coba Akibatnya apa Tiap hari berantem Betul gak Tiap hari marah-marah Tiap hari saling menyakiti Terus Udah gitu Ditonton sama anak Mewariskan kemarahan pada anak Anak Menjadi Mencontoh Anak itu sering gagal Mendengarkan nasihat orang tua Tapi gak pernah gagal Melihat perilaku orang tuanya Dan semua terekam Di mirror neuronnya Di cermin syarapnya Nanti suatu saat Anak kita menikah Akan mengulang Kejadian yang sama dengan kita Terus begitu Itu hanya dari satu akibat Eh satu sebab Coba Jadi ayat ini jelas sekali Ya secara saintifik Membuktikan Dari pengalaman kita Lahumu akibatun Mimbaini yadai Wa min khalfihi Ya Bagi manusia ada akibat-akibat Yang selalu mengikutinya Secara bergiliran Di muka dan di belakangnya Mereka menjaganya Atas perintah Allah Jadi akibat itu datang Karena perintah Allah Untuk apa akibat Bukan menghukum Bukan mengutuk Tapi itu cinta kasih Allah Supaya kita bisa mengubah Sebab-sebab yang buruk Menjadi sebab-sebab yang baik Oh ternyata sebab ini Akibatnya begini Maka saya tidak mau menciptakan Sebab yang sama Coba Bapak Ibu pernah marah? Sering? Oh sering ya Rasanya gimana marah itu? Akibatnya Kepala puyeng Wajah Jelek Betul kan? Betul enggak? Tensi darah Naik Betul enggak? Iya Setelah itu Mengeluarkan kata-kata yang Kotor Terus Menyakiti diri sendiri Dan orang lain Betul enggak? Iya Tipi pecah Piring Berantakan Betul enggak? Coba Kadang-kadang Menimbulkan luka Harus ke dokter lagi Bayar Coba Dari satu sebab Akibatnya itu bergiliran Banyak Tapi sayangnya kok Kita enggak mau belajar Kenapa sih Tidak menciptakan sebab yang Baik-baik saja Ya Yuk kita ubah Nasib kita ya Ubah pikiran Perasaan Itulah pentingnya Belajar kesadaran Makanya Belajar agama itu Pada dasarnya adalah Belajar meningkatkan Kesadaran Dalam Quran Dalam Quran dikatakan Di puncak kesadaran Kamu akan menemukan Jannah Jadi Jannah itu Hanya ditemukan Ketika kalian Masuk di puncak Kesadaran Sadar Dari sadar itu Muncul yang namanya Eling Waspada Makanya Kalau orang Sunda Bilang Sing bisa Nganyang kapagetok Nganyang kapagetok itu Apa yang mau kita Ucapkan Pikir Apa dampaknya Bagi diri sendiri Apa dampaknya Bagi orang lain Sampai segitunya Orang tua kita Mengajarkan itu Anyangan helak Pak getok Teh Sebelum kita Ngucap itu Rasakan dulu Yang mau kita ucapkan Itu akibatnya Oleh kita Sampai segitunya Orang tua Sangat preventif Orang tua kita Mengajarkan agama itu Sangat preventif Luar biasa Ya Baik Nah Di akhir dari kuliah ini Saya akan memberikan Sedikit renungan Yuk kita baca pelan-pelan Setiap serangan Membawa kita Semakin dekat Dengan kesuksesan Kadang-kadang Untuk Membawa Pada kesuksesan itu Harus ada serangan Kita ingin bisnis Coba Pahami Orang yang bisnis Sama dengan kita Bukan kompetitor Tetapi dia adalah Mitra kita Coba pahami itu Tempatkan sebagai mitra Lain Dengan kita Menganggap sebagai Kompetitor Walaupun awalnya Dianggap sebagai Serangan Banyak orang Mencari tempat Yang indah Tapi beberapa Lainnya Membuat tempat Indahnya sendiri Daripada kita Mencari-cari tempat Yang indah Lebih bagus Kita menciptakan Tempat indah sendiri Apa maksudnya Nih Saya kasih tau Kan kita ini Pergi ke Bali Pergi ke Thailand Pergi ke Jepang Pergi kemana Cari tempat yang Indah Kalau di dalam diri kita Tidak indah Kepergian kita itu Tidak akan membawa Keindahan Tempat yang indah itu Di sini Jadi kalau di sini Sudah indah Ternyata Tidak usah Jauh-jauh Ongkosnya mahal Ternyata Di depan rumah Cuman punya taman Sedikit aja Menjadi indah Kalau kita sudah Menciptakan tempat Indah sendiri Di sini Di dalam Misi dalam hidup Bukan hanya untuk Bertahan hidup Tetapi untuk Berkembang Dan untuk Berkembang Perlu tantangan Jadi semua Yang tidak diinginkan Datang dalam hidup kita Itu supaya Jiwa kita Berkembang Pahami itu Karena kalau kita Hidup di zona nyaman Tidak dapat Tantangan Jiwa kita Tidak berkembang Dan jiwa kita Disuruh belajar Tanpa batas Di ruang kehidupan ini Karena dia pun Allah Tempat kembali Kita pun Tanpa batas Tujuan Seseorang Bukanlah suatu Tempat Tapi suatu Cara baru Melihat sesuatu Inilah tujuan Kita belajar Jadi kita Menemukan Cara baru Untuk melihat Sesuatu Hebat ya Kalau kita bisa Mengubah Sudut pandang Terhadap musibah Menjadi berkah Tadi saya Sampaikan Dan saya Sering Bertanya Ada banyak Orang yang datang Ketempat saya Setelah belajar Kesadaran Kemudian saya Tanya Apa yang menyebabkan Kamu datang Ketempat ini Oh ternyata Yang menyebabkan Dia datang Ketempat saya ini Karena Usahanya Bangkrut Keluarga Keluarga Berantakan Akhirnya Saya Sampaikan Jadi siapa Yang mengantarkan Kemu Kesini Baru sadar Oh ternyata Saya Diberangkatkan Kesini Oleh segala Peristiwa Yang saya Tidak Harapkan Kedatangannya Akhirnya Dia mengubah Sudut pandang Asalnya Membenci Peristua itu Dia melihat Peristua Sebagai berkah Kalau saya Tidak Bangkrut Usaha Kalau saya Tidak Mengalami Kehancuran Keluarga Saya Tidak Mungkin Belajar Ilmu Kesadaran Seperti ini Akhirnya Dia mulai Berterima kasih Dan tertunduk Tidak lagi Menganggap Segala hal Dalam hidupnya Adalah musibah Akhirnya Dia berteriak Kepada Allah Ya Allah Ternyata Cinta Kasihimu Begitu Luar biasa Maaf Jika selama ini Aku Salah Menilaimu Timbul Kesadaran Itu namanya Taubat Taubat yang sebenarnya Itu sadar Sebetulnya Bagaimana Kalau baca Astagfirullahaladzim Bagus Kalau sadar Ini masalahnya Baca itu Tidak sadar Itu Wah dibanyakin Ya 10 ribu Sehari Membaca Banyak Tetapi Tidak sadar Tidak ada Artinya Karena selama ini Kan dikit Tikit Pahala Dikit Tikit Pahala Maaf ya Dari tadi Saya cerama Saya tidak Membagikan Pahala Sama kalian Saya gak punya Pahala Saya membagikan Kesadaran Aja Ya Ada tahun Tahun Ketika kita Bertanya Tapi ada Tahun Tahun Dengan Jawaban Sabar Semua yang Kalian Pertanyakan Dalam Hidup Pasti Ada Jawabannya Karena Pertanyaan Itu Sebab Jawaban Itu Akibat Tetapi Yang tidak Bertanya Jangan Berharap Ada Jawaban Ayo Pernah Nanya Sebetulnya Saya ini Siapa Pernah Nanya Pengen Tahu Kalau kita Bertanya Saya ini Siapa Dengarkan Kata-kata Saya Sebab Yang kita Munculkan Akan Menimbulkan Akibat Tiba-tiba Ketemu Orang Ya Tiba-tiba Buka Youtube Dengarkan Orang Loh Kok ini Jawaban Atas Pertanyaan Saya Selama Ini Begitu Cara Semesta Bekerja Dan Luar Biasa Tanpa Kita Tahu Caranya Semua Ini Adalah Sesuatu Yang Bagus Setelah Dengar Kajian Saya Hari Ini Ternyata Gak Ada Yang Buruk Yang Buruk Itu Adalah Pikiran Kita Sendiri Ketika Menilai Karena Semuanya Bagus Kalau Kita Sadar Bahkan Sesuatu Yang Kita Sebut Musibah Pun Ternyata Selama Ini Adalah Berkah Yang Luar Biasa Lihat Saya Semuanya Kalau Semua Kita Sudah Bisa Memandang Berkah Lihat Saya Semuanya Semua Akan Datang Berkah Berlimpah Kesini Hukum Tarik Menarik Akan Bekerja Kenapa Yang Serupa Akan Menarik Yang Serupa Begitu Disini Sudah Melihat Semuanya Berkah Disini Kita Bahagia Kita Damai Lihat Saya Semuanya Yang Akan Datang Kesini Semua Kedamaian Dan Kebahagiaan Itulah Ajaibnya Kalau Belajar Kesadaran Makanya Hidup Itu Menakjubkan Menakjubkan Gak Apa-apa Kita Banyak Uang Juga Yang Penting Sehat Menakjubkan Cara Kita Bersepakat Dengan Kegagalan Menentukan Bagaimana Kita Mencapai Kesuksesan Terhadap Semua Yang Sebut Kegagalan Kita Mau Bersepakat Seperti Apa Kegagalan Ini Bukan Hanya Dalam Bisnis Dalam Hubungan Sosial Hubungan Orang Tua Dengan Anak Hubungan Dengan Pasangan Kalau Kita Menganggap Itu Adalah Kegagalan Karena Tidak Sesuai Dengan Keinan Kita Bagaimana Kita Mau Bersepakat Dengan Semua Itu Yang Menentukan Kesuksesan Apa Saya Dengan Istri Saya Tidak Pernah Mengalami Hambatan Dalam Berumah Tangga Istri Saya Kita Juga Pernah Belajar Pernah Belajar Saya Dari Kampung Tukang Galas Suluh Istri Saya Tukang Kemal Bayangkan Saya Kemal Terasa Tersiksa Sama Dia Ke Hutan Tersiksa Juga Akhirnya Kita Belajar Pelan Akhirnya Kita Karena Mau Menerima Perbedaan Lama Kelamaan Saya Juga Jadi Terbiasa Kemal Istri Saya Jadi Terbiasa Ke Hutan Iya Dulu Kalau Saya Tidak Mau Bohong Sama Pacar Saya Bilang Rumah Saya Dari Kota Garut Keselatan Jauh Jalanya Belok Belok Gak Ada Listrik Siap Apa Tidak Dari Bandung Naik Bis Sampai Kota Garut Dari Garut Naik Elep Itu Elepnya Itu Baru Berangkat Bisa Delapan Jam Kalau Penumpangnya Sudah Lengkap Semua Jok Kurang Satu Aja Gak Berangkat Ke Kampung Saya Begitu Jadi Berangkat Dari Bandung Subuh Sampai Di Sana Malam Udah Sampai Malam Lewat Pematang Sawah Bingung Istri Saya Nanti Mau Dibawa Ke Mana Inilah Saya Jadi Saya Tidak Mau Berbohong Ini Rumah Saya Ini Kampung Saya Kita Lebih Bagus Berbicara Apa Adanya Ternyata Kalau Sudah Jodoh Ternyata Dia Bisa Menerima Semuanya Walaupun Banyak Sekali Perbedaan Karena Karena Dari Dari Awal Kita Sepakat Bahwa Kita Berbeda Dan Hidup Kita Adalah Belajar Menerima Dan Menghargai Kalau Kita Berbeda Maka Saya Tidak Pernah Memangsakan Harus Sama Istri Saya Sukanya Manis Dan Pedas Saya Sukanya Asin Yaudah Bikin Sayur Biasa Dulu Mangkuk Dia Dikasih As Manis Dan Pedas Punya Saya Tinggal Dikasih Garam Kan Gampang Menjadi Masalah Ketika Dimasalahkan Betul Enggak Jangan Mentang Mentang Sebagai Suami Kepala Rumah Tangga Jangan Lupa Dan Istri Harus Taat Sama Suami Kalau Suami Memerintahkan Asin Harus Asin Wah Rusak Padahal Sesuatu Yang Gampang Dibikin Menjadi Ruwet Dan Sulit Kenapa Ini Disini Masalah Maaf Ya Saya Juga Belajar Semua Kita Juga Belajar Cuman Kita Mau Bersepakat Seperti Apa Terhadap Perbedaan Itu Kalau Tidak Ada Kesepakatan Ya Sudah Apalagi Baru Sedikit Aja Ada Perbedaan Kalau Gitu Kita Pisah Aja Mau Nyari Siapa Mau Nyari Kemana Itu Halusinasi Pikiran Kita Akan Ketemu Yang Sama Jadi Hidup Sekali Lagi Seperti Naik Sepeda Agar Seimbang Harus Terus Bergerak Karena Kalau Berhenti Mengayuh Jatuh Sepeda Kita Tak Ada Kata Terlalu Tua Untuk Menentukan Tujuan Baru Atau Memimpikan Impian Baru Tidak Ada Kata Tua Kalau Mau Mulai Mulai Saja Sekarang Di Sini Saat Ini Kita Kita Harus Relah Melepaskan Kehidupan Yang Kita Rencanakan Agar Memiliki Kehidupan Yang Menanti Kita Karena Apa Semua Yang Direncanakan Mungkin Berbeda Dengan Yang Dinantikan Oleh Kehidupan Untuk Kita Makanya Hidup Tidak Selalu Sesuai Dengan Rencana Makanya Kita Harus Beradaptasi Dengan Semua Perubahan Siang Itu Tidak Abadi Malam Tidak Abadi Tapi Siang Dan Malam Abadi Yang Abadi Di Semesta Ini Adalah Satu Yaitu Perubahan Ketidak Sempurnaan Adalah Keindahan Kegilaan Adalah Kejeniusan Dan Lebih Baik Menjadi Konyol Daripada Benar-benar Membosankan Terkadang Suatu Saat Kita Juga Harus Melakukan Sedikit Inovasi Walaupun Kelihatan Konyol Supaya Hidup Tidak Membosankan Konyol Kan Saya Pergi Dengan Istri Saya Ke Bandung Nginap Di Hotel Kutu Ditanya Di Hotel Bapak Dari Mana Sariwangi Sariwangi Mana Bandung Kenapa Nginap Disini Tuh Pertanyaan Memang Konyol Saya Orang Bandung Nginap Di Bandung Tapi Kan Pasti Ada Suasana Baru Di Tempat Yang Berbeda Jadi Kalau Sudah Mulai Bosan Coba Menciptakan Hal-hal Baru Tongki Tuwaya Rasa Sakit Hanyalah Sementara Tapi Menyerah Berarti Mengakhiri Semuanya Yang Hebat Di Semesta Ini Penderitaan Itu Ada Batasnya Yang Tidak Ada Batasnya Itu Kebahagiaan Makanya Ketika Orang Menderita Sampai Di Titik Nadir Itu Titik Balik Dia Mengalami Kebangkitan Hebat Allah Itu Neraka Itu Tidak Abadi Tapi Surga Abadi Hebat Allah Itu Hebat Enggak Allah Makanya Harus Ngerti Harus Mengenal Ternyata Penderitaan Itu Tidak Buruk Di Titik Nadir Bahkan Seseorang Mengalami Kebangkitan Betul Enggak Iya Karena Apa Kalau Seseorang Sudah Mengalami Penderitaan Demi Penderitaan Kan Pasti Ingin Lepas Dari Penderitaan Itu Di titik Nadirnya Malah Justru Dia Mengalami Kebangkitan Makanya Yang Mengantarkan Orang Itu Menjadi Baik Bisa Jadi Adalah Keburukannya Makanya Makanya Berhenti Menjustifikasi Orang Jangan Membuang Waktu Kegagalan Adalah Bumbu Yang Memberikan Rasa Pada Kesuksesan Nih Saya Kasih Tahu Sukses Itu Tidak Ada Rasanya Kalau Tidak Dikasih Bumbu Oleh Kegagalan Ternyata Kegagalan Itu Adalah Bumbunya Disini Saya Tahu Banyak Orang Yang Pernah Gagal Terasa Nikmatnya Sukses Itu Karena Dikasih Bumbu Oleh Kegagalan Kita Terasa Jalan Lenggang Itu Karena Kita Pernah Diberi Rasa Bumbu Oleh Apa Jalan Macet Bukankah Dua-duanya Adalah Kebenaran Bukankah Dua-duanya Seperti Sisi Mata Uang Yang Tidak Bisa Ditiadakan Coba Suami Baik Itu Rasanya Luar Biasa Karena Pernah Tidak Baik Tapi Rasa Itu Dari Mana Datangnya Dari Tidak Baik Makanya Ketidak Baikan Itu Seperti Bubu Bubu Yang Memberi Rasa Jadi Kalau Kita Sudah Di Kesadaran Ini Apa Yang Buruk Di semesta Ini Tidak Ada Ternyata Sekarang Sadar Yang Buruk Itu Adalah Pikiran Saya Kebodohan Saya Merasa Diri Pintar Merasa Diri Soleh Padahal Can Ke mana-mana Iya Ditita Joget Gepas Salia Kalau Orang Joget Aja Musik Kemana Gerakan Kemana Itu Hidupnya Pasti Begitu Tidak Berirama Ya Itu Ada Istilahnya Bahasa Sunama Cul Dog-dog Tinggal Eagle Bahaya Kalau Dog-dog Dengan Eagle Berpisah Betul Nggak Nunabuh Dog-dog Kamana Nung Eagle Kamana Aduh Nunongton Ri Pasti Bubar Betul Nggak Jangan Membuang Waktu Untuk Mengalahkan Tembok Tapi Ubahlah Agar Tembok Menjadi Pintu Kan Kita Selama Ini Ingin Mengalahkan Tembok Betul Nggak Capek Tapi Bagaimana Mengubah Tembok Menjadi Pintu Asalnya Penghalang Menjadi Jalan Masuk Semua Yang disebut Penghalang Oleh kita Selama Ini Ternyata Itu Jalan Masuk Jalan Masuk Untuk Menemukan Hakikat Terjiwa Malah Bisa Jadi Yang Selain Disebut Pintu Oleh Kita Malah Mencelakakan Kita Mohon Maaf Pernah Marah Di Nasihati Dianggap Menghalang Halangi Itu Hati 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 Malah Justru Ketika Ketika Tidak Ada Yang Mengingatkan Terlalu Banyak Pintu Malah Pintu Mencelakakan Kita Mending Masih Ada Tembok Ternyata Pendok Tembok Itu Bisa Diubah Menjadi Pintu Pintu Untuk Keberkahan Kita Pintu Untuk Penguatan Jiwa Kita Bukannya Itu Keren Seorang Pemikir Melihat Aksinya Sebagai Eksperimen Dan Pertanyaan Sebagai Percobaan Untuk Mencari Sesuatu Sukses Dan Gagal Adalah Jawaban Dari Pencarian Itu Seorang Pemikir Melihat Aksi Sebagai Eksperimen Makanya Kita Harus Banyak Eksperimen Harus Banyak Aksi Lebih Bagus Mencoba Mencoba Walaupun Hasilnya Bisa Gagal Tapi Ada Pengalaman Disana Saya Kasih Tahu Hadirin Tidak Ada Sebetulnya Sia Sia Dalam Hidup Kalau Kita Mencoba Sekalipun Gagal Pasti Memberikan Pengalaman Kepada Kita Makanya Hanya Orang Yang Berani Tersesat Yang Tidak Tersesat Karena Berani Tersesat Berarti Dia Mencoba Dan Selamanya Tidak Tersesat Tapi Yang Takut Tersesat Selamanya Tidak Mencoba Malah Justru Yang Takut Tersesat Selamanya Tersesat Makanya Jangan Gampang Menyesatkan Orang Lain Mudah Sekali Menilai Orang Lain Jadi Seorang Pemikir Melihat Aksinya Sebagai Eksperimen Melihat Pertanyaannya Sebagai Percobaan Untuk Mencari Sesuatu Dan Sukses Dan Gagal Itu adalah Jawaban Dari Pencarian Ternyata Dalam Pencarian Itu Kita Akan Dapat Dua Sukses Dan Gagal Kalau Kita Bisa Menerima Dua Duanya Dua Duanya Ngasih Pelajaran Yang Berharga Pada Kita Karena Itulah Pelajaran Dari Hidup Mencoba Dan Gagal Tidak Masalah Coba Lagi Gagal Lagi Lalu Gagal Dengan Lebih Baik Jadi Kalaupun Harus Gagal Gagal Yang Hari Ini Masih Lebih Baik Daripada Gagal Yang Kemarin Walaupun Sama-sama Gagal Semua Progres Datang Dari Luar Zona Nyaman Tidak Ada Jalan Pintas Ketempat Yang Layak Semua Tempat Yang Layak Pasti Melewati Berbagai Rintangan Hadirin Sekarang Sudah Mengerti Ternyata Semua Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kita Peristiwa Orang Yang Dihadirkan Dalam Kehidupan Kita Termasuk Hal-hal Yang Selama Disebut Musibah Oleh Kita Itu Semua Adalah Cara Semesta Menyelamatkan Jiwa Kita Yang Enak Akan Ditinggalkan Yang Tidak Enak Akan Ditinggalkan Yang Akan Dibawa Oleh Kita Adalah Pelajaran Dan Kedewasaan Dari Yang Disebut Enak Maupun Yang Disebut Tidak Enak Sudah Kallahu Latim Baruk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!